Nanti juga akan terlihat siapa yang mendukung pihak yang benar, siapa yang mendukung pihak yang salah. Medinezin tak terima klarifikasi Laudia Sintiabella, malah nyolot tantang begini. Irwansah gelapkan dana perusahaan penerka. Laudia Sintiabella buka suara terkait dugaan penggelapan uang 1,9 miliar rupiah yang dituduhkan Medinezin kepada Irwansah. Dalam unggahannya di Instagram Laudia, menyebut segala keputusan dalam perusahaan sudah diketahui dan disetujui para pemegang saham termasuk Medinezin. Pernyataan Laudia Sintiabella langsung direspon oleh Medinezin masih lewat video yang diunggah di media sosial Medinezin menyebut, Rapat umum pemegang saham yang diklaim oleh Bella tidak dapat dibenarkan bahwa yang diklaim Mbak LCB katanya ada RUPS di bulan Desember 2017 itu saya tekankan. Itu bukan RUPS, karena RUPS harus ada undangan resmi secara tertulis minimal 14 hari sebelum diadakannya RUPS tersebut dan agendanya harus jelas. Dan itu tidak pernah ada dan tidak pernah saya terima ujar Medinezin minggu kemarin. Medinezin mengaku menemukan kejanggalan dalam manajemen perusahaan hingga akhirnya meminta diadakan audit oleh pihak independen. Saya sudah mengajukan beberapa kali permintaan audit yang dilakukan kantor akuntan independen tapi tidak pernah mau dilaksanakan. Jadi aneh, masa kalau nggak ada apa-apa kok takut imbuhnya? Laporan Medinezin terhadap kiruansa saat ini masih diproses oleh penyidik. Medinezin mengimbau agar Laudia Singabela memberikan karifikasinya langsung kepada pihak kepolisian. Memang benar, Mbak LCB kita harus mengutamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomunikasi. Makanya, saya sebagai warga negara yang baik apabila cara-cara kekeluargaan sudah tidak menemukan solusi, maka langkah hukum merupakan cara yang legal untuk dilakukan. Alangkah baiknya, Mbak LCB memberikan keterangan di kantor polisi. Karena sudah beberapa kali tidak hadir dari sebelum adanya COVID-19 ini, beber Medinezin. Lalu, kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Terkait Medinezin yang kantang Laudia Singabela memberikan klarifikasinya langsung kepada pihak kepolisian. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.